Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, kawan muslimin dan muslimat Bersama saya kembali Novel Al-Idrus Apakah kita ingin dosa kita diampuni? Apakah kita ingin hajat-hajat kita tercapai? Jawabannya pasti tentu Siapa yang tidak ingin dosanya diampuni dan hajatnya terkabul? Lantas bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sebetulnya Berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW Suatu ketika seorang sahabat Uba bin Ka'ab Berkata kepada Nabi Muhammad SAW Duhai Rasulullah, saya banyak berdoa Kira-kira berapa banyak waktu doa saya yang saya gunakan untuk bersalawat kepadamu Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan Masyikta, terserah engkau Rasul tidak mau memaksakan kepada sahabat Masyikta, terserah engkau Maka Uba bin Ka'ab menjawab Bagaimana kalau 25% dari waktu saya berdoa Saya gunakan untuk bersalawat kepada Anda Wahi Baginda Muhammad SAW Rasul pun menjawab Masyikta, terserah engkau Tapi kalau engkau tambah Itu lebih bagus Menarik sekali Rasul menyatakan Kalau engkau tambah Lebih bagus Maka Uba bin Ka'ab mengatakan Wahi Rasulullah Bagaimana Kalau 2 per 3 dari waktu doa saya Saya gunakan untuk bersalawat kepadamu Lagi-lagi Rasul menyatakan Masyikta, terserah engkau Tapi kalau engkau tambah Itu lebih bagus Sampai akhirnya Uba bin Ka'ab mengatakan Ya Rasulullah Bagaimana kalau 50% Waktu saya berdoa Hanya saya gunakan untuk bersalawat kepadamu Maka Baginda Muhammad SAW menyatakan Masyikta, terserah engkau Tapi kalau engkau tambah Itu jauh lebih bagus Maka saat itu Uba bin Ka'ab mengatakan Kalau begitu ya Rasulullah Seluruh waktu saya Untuk berdoa Saya akan gunakan untuk bersalawat kepadamu Maka Rasul menjawab Kalau begitu Apa yang menjadi keinginanmu Dipenuhi oleh Allah Ta'ala Dan dosa-dosamu Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau begitu saudaraku Mari kita berbanyak salawat dan salam Semakin banyak kita bersalawat Semakin besar ampunan Allah Ta'ala Dan semakin mudah hajat kita tercapai Berapa jumlahnya? Seperti yang Rasulullah katakan Bebas Anda tentukan jumlahnya Masyikta, terserah engkau Karena itu kalau ada orang mengatakan Tidak boleh membatasi jumlah Bertentangan dengan hadith ini Hadith ini Rasulullah menyatakan Masyikta, jumlahnya berapa? Terserah engkau Waktunya berapa-banyak Terserah engkau Yang penting kita senang Yang penting kita enjoy Yang penting kita nikmati Yang penting kita happy Ini hadith yang suhih Riwayatnya Imam Ahmad, Imam Tirmidhi Imam Hakim Menyatakan hadith ini Hasan Suhih Semoga barakat dan manfaat Perbanyaklah salawat kepada Baginda Muhammad SAW Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh